Ramalan saya itu kan seseorang yang memberikan nama nunggu itu cincin untuk almarhum amel. Untuk almarhum amel itu beda, jadi simbolnya itu jasmen. Polisi siap membuktikan kesesuaian keterangan Muhammad Ramdanu alias Danu dengan tersangka kasus Subang lain yang masih mengelak. Danu yang beberapa waktu lalu menyerahkan diri ke Polda Jabar, menyeret beberapa nama yang akhirnya menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di jalan cagak Subang ini. Tersangka lainnya itu adalah Yosef, Mimin, Arigji, dan Abi. Yosef adalah suami korban, Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Sementara Mimin adalah istri kedua Yosef. Sedangkan Arigji dan Abi adalah anak Mimin. Selain Danu, para tersangka tersebut mengelak terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Kepala Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, pihaknya akan membuktikan adanya keterlibatan Yosef, Mimin, Arigji, dan Abi dalam kasus ini. Namun menurut Surawan, hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya. Tentu pihaknya akan membuktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiahnya. Sementara itu, polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti baru yang ditemukan saat olah TKP ulang. Menurut Surawan saat olah TKP ulang, pihaknya menyusuri semua dari depan, dalam TKP hingga belakang TKP. Bahkan sempat menggali tempat sampah di belakang TKP untuk mencari barang bukti. Dalam olah TKP ulang ini ada beberapa barang bukti yang tim Inafis dan Puslafor amankan. Di antaranya sarung atau serangka golok yang ditemukan di lokasi tempat pembuangan sampah. Selain menggali tempat pembuangan sampah, polisi juga menyusuri kawasan belakang TKP hingga perkebunan kacang panjang. Sebelumnya, Mimin dan kedua anaknya mengelak bahwa mereka terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Mereka mengaku syok, karena Danu menyeret namanya tanpa ada alat bukti yang kuat. Mimin mengaku dirinya tidak ada di TKP ketika peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi. Seperti yang dituduhkan Danu kepada penyidik, Hingga akhirnya penyidik menetapkan dirinya dan kedua anaknya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ramalan saya itu kan seseorang yang memberikan mama nunggu itu cincin untuk almarhum amel. Untuk almarhum amel itu beda, jadi simbolnya itu jasmen. Jasmen itu keluarga, ada sosok perempuan, dan ada dua laki-laki. Kalau ditanya totalnya berapa, prediksi saya totalnya itu tujuh. Dan tadi kan sempat dicari golok. Nah penerawangan saya itu elemennya itu air, goloknya itu dibuang ke sungai atau kemana lah. Jadi intinya saya di sini bersimpati sebagai sesama perempuan, ada yang meninggal di rumah seliri. Jadi ya, kita bagaimana cara kita membangun, membangun, membangun. Awalnya memang saya diminta untuk mengawal tim dari Mabes saat hari ke-39 kejadian, hari ke-40 kan mau tim forensik datang.